Ini mitos, sekali lagi ini mitos, ya kan? Sebetulnya mitos itu adalah sebuah nasehat dari orang tua daripada leluhur untuk para anak-anaknya. Cuma supaya anak-anaknya manut, anak-anaknya nurut, makanya ditakut-takuti. Pamali, kumali, raylo, kata orang Jawa. Itu katanya mitos, ya kan? Nah, patung perawan sunti mitosnya seperti itu. Saya jelaskan dulu definisi perawan sunti. Perawan sunti adalah seorang anak perawan yang hamil sampai dengan melahirkan tidak pernah mengalami persetubuhan dengan lawan jenis. Di dalam kitab suci Al-Quran, perawan sunti adalah Siti Maryam, Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Menurut saudara-saudara kita umat kristiani, perawan sunti adalah Bunda Suci Maria, Ibunda Yesus Kristus. Nah, Cirebon punya tatatan perawan sunti, kenapa? Ini kaitannya dengan sejarah Cina ke Cirebon. Karena perawan sunti yang dimaksud di sini adalah Putri Ong Tin atau Putri Cina. Karena mohon maaf, Putri Ong Tin atau Putri Cina hamil sampai dengan melahirkan, secara kebetulan putranya meninggal ketika dilahirkan, itu tidak pernah mengalami persetubuhan dengan lawan jenis. Bukan rahasia umum, kita sudah tahu semua, sejarah perawan sunti itu, ya kan? Bahwa kedatangan Sesarif Hidratullah ke negeri Cina, kemudian oleh Kaisar Cina diundang karena Kaisar Cina mendengar ada seorang wali Jawa yang sakti. Wahai wali Jawa, kalau kau memang orang sakti, hamilkah anakku? Atas izin Allah, Sesarif menjawab bahwa Putri Bapak hamil. Diusir, diterawakan karena dianggap orang bodoh. Namun setelah Sesarif keluar, ternyata hamil benar. Inilah eksidas besar-besaran dari Tiongkok ke Cirebon menghantar Putri Ong Tin untuk ke tanah Cirebon. Pada waktu itu, ketika Putri Ong Tin datang, Sesarif tidak berada di Cirebon, sedang berada di Luragung. Kemudian dikirimlah ke Luragung. Nah, makna mitos pantang hukumnya anak perawan menyentuh patung perawan sunti nanti susah berjodoh, maksudnya adalah kalau kau habil, kalau kau melahirkan harus jelas siapa suami dan bapak anak itu. Gua Sunyaragi, kalau kita mengacu kepada Chandra Sangkala yang dilambangkan Garuda di Lilit Ular, itu sebetulnya bukan Garuda, tapi Garudea. Karena di dalam catatan sejarah itu hanya ada dua jenis istilahnya hewan. Yang pertama adalah Garudea, lambang keperkasaan. Kemudian orang mengenal Garuda. Yang kedua adalah Gajah, di mana Gajah adalah tunggangan para Raja, ya kan, tunggangan para Senopati. Nah, kalau mengacu pada Chandra Sangkala, Bujangga Ratu Obaing Bumi, Bujangga 8, Ratu 1, Obaing Bumi 51. 8-1-5-1. Namun, kalau Chandra Sangkala dibacanya terbalik. Seperti kita baca huruf Al-Quran. Dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. 15-18. Selisih tahun Jawa dengan tahun internasional, 78 tahun. Artinya, Gua Sunyaragi, kalau menurut Chandra Sangkala, Bujangga Ratu Obaing Bumi, menunjukkan tahun 1596. Sebetulnya 1596 ini pertama kali Gua Sunyaragi dipergunakan sebagai Taman Kaputren Kesultanan Cirebon. Kenapa? Chandra Sangkala yang lain menyebutkan Gajah Depat Tirta Linui. Itu menunjukkan tahun 1586. Jadi ada interval waktu 10 tahun. Jadi tidak mudah. Istilahnya, membangun Gua Sunyaragi ini ada waktunya. Nah, rangkaian daripada Gua Sunyaragi itu sendiri, masuk, alun-alun, yang sebelah utara itu ada Gua Pengawal. Gua Pengawal ini tempat istirahat para pengawal dari Kesultanan. Karena ini privat area, pengawal juga tidak boleh masuk. Kolam Teratai, Gua Simanyang atau Pos Jaga sekarang karena daripada bangsal jinem. Bangsal itu ruangan, jinem itu diaribirkan dikata siji lanem. 16, 1 dan 6. Makna daripada jinem di sini adalah kita harus yakin satu pada yang 6. Apa? Rukun iman. Jadi kalau iman kita pada Allah, niscaya hidup kita di atas rel sesuai dengan ukuah Islamnya. Belakang ada mandebeling yang tadi saya jelaskan. Sebelah utara, Gua Pawon. Pawon maknanya adalah dapur. Namun Pawon di sini bukan aktivitas masak-memasak, namun untuk menyimpan perbekalan. Sekali lagi, untuk menyimpan perbekalan. Perbekalan siapa? Mereka yang akan melakukan itikap. Karena perbekalan zaman dulu asumsi jangan perbekalan seperti berbekalan sekarang. Kalau perbekalan zaman dulu orang itikap tuh ya singkong rebus, kacang rebus. Artinya yang sifatnya tradisional. Ini salah satu tempat beritikap juga. Cukup gua puncit, teman arah pengawas. Yang di sebelah utara ada gua padang hati. Gua kelanggengan. Kemudian di situ ada komplek Taman Bujanggik. Di Taman Bujanggik inilah. Yang pertama ada Chandra Sangkala, Bujangga Ratu Ubay Bumi. Yaitu Garuda di luar. Yang kedua, di situ ada Monumen Tiongkok. Atau Monumen Cina. Sekali lagi, ini Monumen. Bukan makam. Walaupun bentuknya seperti Bongpai. Bongpai itu makam Cina tua. Namun oleh saudara-saudara kita, khususnya yang dari Marga Tan dan Han, mereka masih meyakini bahwa itu makam leluhur mereka. Padahal bukan. Monumen ini untuk menang. Bahwa ada dua Marga Cina yang sudah ada di Cirebon pada waktu itu, ikut membangun. Apa fungsinya? Menempel keramik-keramik di pinggiri nih. Ornamen-ornamen ini, itu Cina. Timurnya itu pelataran pandai kemasan. Pelataran pandai kemasan. Pelataran itu sebuah hamparan. Pandai itu ahli, kemasan itu dari kemas. Artinya dulu, pengunjung di Sunyaragi, itu pulangnya lewat pelataran pandai kemasan, membeli cindera mata. Hih, L plural SAYU. L privileged dan handwritingSí moss, Invest잡a berarti. Dan lahkan. Timur. olun. Wexcya. лично. After 31stplane 172 di beginner. assabon. baker Dan lahk. Sudah go 채.